Pantauan tim meliputan Kompas TV di pasar tradisional Seikambing Medan, harga minyak goreng curah tertinggi dijual dengan harga Rp17.000 per liternya. Para pedagang belum menaikkan harga jual minyak goreng curah, meskipun subsidi minyak goreng curah sudah resmi dicabut pemerintah. Hal ini disebabkan karena harga beli di tingkat agen masih sama, sehingga pedagang tidak menaikkan harga jual. Para pedagang mengaku meskipun pemerintah menetapkan harga minyak goreng sebesar Rp14.000 per liternya, namun pedagang mengaku tidak dapat menjual minyak goreng dengan harga yang sama. Karena harga membeli minyak goreng di tingkat agen melebihi dari ketetapan pemerintah, baik sebelum disubsidi maupun setelah disubsidi. Ini saya jual Rp17.000, Rp16.500.000 per kg-nya. Per kg-nya juga per kg-nya? Iya, per kg-nya. Itu pengambilan berapa? Rp15.000. Sekarang ini katanya kan subsidi pecah burpah itu gimana pendapat kita? Iya, iya. Kami yang... Tepat ada bakal kenaikan? Kami jualan subsidi. Yang subsidi aja kami belum pernah merasakan yang bahan-bahan. Memang ada disarankan kami ngambil dengan harga Rp14.500.000, tapi harus jual Rp15.500.000. Rasanya itu rizkan sekali. Nggak mungkin kami jual dengan harga Rp15.000. Dengan dicabutnya subsidi minyak goreng ini sendiri, para pedagang berharap agar diberi keadilan untuk harga jual, sehingga mereka dapat menjual minyak goreng dengan keuntungan yang sesuai. BAHRI KOMPAS TV, Medan, Sumatera Utara